yo what's up guys welcome back with me again bra assalamualaikum ya calon punggung di surga amin amin ya Allah herbal min saya guys jadi di video kali ini saya bahkan bermain roblox lagi di ninja legend cai disini btw avatar saya skin saya custom saya baju saya sudah diubah ya karena banyak banget yang komentar video yang kemarin gitu atau video yang lalu Bang ganti skinnya Bang 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 gini 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 gitu ya ya intinya kayak gitu ya terus disini ring saya juga udah shadow chaos Assassin ya udah paling mantap disini saya bakal naikin ring lagi tetapi sebelum itu saya bakalan apa ya lepasin dulu pemakaian petnya biar kegantengannya tidak tertutupi anjay gila nah ini udah dilepas ya petnya tapi tetap aja sih kehalangan sama aura-aura yang sangat membahana ini membahana opot ya di sini juga saya udah upgrade dark skill saya atau evil karma udah sampai max skill yaitu namanya kenapa ini training area Valen Infinity Blade this training area is said to be found near the altar of elements membutuhkan 5000 karma dan 6,5 SIG all right udah kebuka jadi skill ini itu akan membuka training area training area yang bernamakan Valen Infinity Blade dan kamu bisa menemukannya di altar of top elements tapi sebelum itu sebelum kesana saya bakalan itu dulu ya naikin ring saya dengan cara bug bugnya itu masih bisa ya elemennya juga udah ke-unlock semua jadi mau naikin emu naikin lagi mau nge-unlock elemen apa coy elemennya juga udah kebuka semua ya di sini ada Inferno Frost Lightning terus ada apa lagi ini namanya Electro Chaos dan terakhir Shadow Fire disini saya bakalan pakai bug bug-bug yang sangat mantap nah ini udah Shadow Chaos Assassin terus sering selanjutnya Shadow Chaos Legend terus yang ini ini apa senjatanya juga saya udah terbuka yang terbaru coy namanya Dark Spear Swift Riden mantap ya sudah dibenarkan atau sudah atau belum langsung aja yes langsung maju gasken ternyata masih bisa ya bugnya belum di benerin say jadi bagi-bagi kalian semua yang pengen naikin rank dengan bug yang video waktu itu saya kasih tutorialnya masih bisa eh masih bisa lagi masih bisa jadi ini coi ngomongnya nah ini saya udah naikin rangnya yaitu ke Shadow Chaos Legend terus sering selanjutnya saya Infinity Sensei Widih ini membutuhkan 4,80 TRP Aduh gila makin sulit dah setelah duit eh setelah duit sebelum duit CE itu ada yang namanya Vick dan setelah CE itu yaitu TRP waduh makin sulit dah ini auranya makin menutupi kegantengan yang sangat menawan ini coy bete ini skin saya atau avatar saya atau baju saya ini mendapatkan dari secara gratis ya jadinya makin mantap bet mantap Oh ya disini juga saya bakalan ngasih tahu kepada kalian semua kalau kalian sudah meng-unlock atau sudah terbuka Shadow Fire elementnya nah disini sekalian akan mendapatkan semua pedang dikali lipatkan ninjutsunya menjadi dua kali lipat dan semua area atau semua pulau akan dikali lipatkan juga koinnya coy kalau kalian lihat di pulau yang cybernetic cybernetic legend Iceland itu kalian penjualannya itu bahkan dikali lipatkan lima ya lima kali lipat dan kalau ditambah dengan kalian membuka elemen ini ditambah berapa ini dua nah lima ditambah dua itu jadi tujuh nah pada saat kalian menjual ninjutsu kalian di pulau cybernetic legend Iceland dengan apa ya kalau elemennya itu sudah terbuka Shadow Fire legendnya Shadow Fire elemennya kalau sudah terbuka maka bukanlah lima kali lipat lagi coy jadi tujuh kali lipat lagi jadi nambah dua kali lipat ya intinya seperti itu dah ayah disini juga saya udah mendapatkan pet yang namanya itu Dragon eh Dragon ya Dragon terus nebula Skystorm nah itu petnya yang satu persen coy asli sulit ngedapetin ininya saya dikasih sama subscriber saya ya jadi saya bukan ngemis ya emang dikasih gitu loh terima kasih kepada yang telah memberikan pet yang sangat sungguh saya inginkan yaitu satu persen karena sulit banget coy bukan apa-apa asli sulit oke saya lepas lagi dan skill dari Max skill evil karma tersebut katanya terbuka area baru training area baru yang bernamakan Valen Valen apa itu lupa lagi nah itu tuh ada di depan situ ya saya juga mau ngasih tahu kepada kalian semua karena di tab komunitas saya akan mengebuat postingan tuh ya ngebuat postingan tentang otw 4.000 subscriber nah mungkin kalau kalian lihat itu tulisannya bahasa Sunda ya nah bahasa Sunda terus ada yang nanya juga coy bang orang Sunda ya bang lalu saya menjawabnya ya emang saya aslinya orang Sunda ya saya dilahirkan di Cimahi terus tempat tinggalnya di Ciberem deket-deket SMP PG Ricci Berem mungkin ada yang bertanya juga bang kenapa enggak pakai bahasa Sunda aja kalau recordnya gitu karena gini coy takutnya subscriber saya itu mungkin ada yang dari Bali dari Jawa dari Sumatera kali aja bukan kali aja takutnya nggak ngerti gitu ya nggak ngerti bahasa Sunda jadinya ya sudah saya bahkan pakai bahasa Indonesia saja nah disini saya udah sampai di pulau eh di pulau ya emang pulau sih di pulau training area yang bernamakan valen infinity blade coy ini training area terbaru ya kalau kalian membuka evil karma lalu evil karmanya itu sudah max coy nah ini nih training area valen infinity blade mantap 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 yang saya udah shadow cause legend mantap 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 banget mantap banget ya yang lagi nonton video ini jangan lupa untuk klik like-nya share-nya subscribe-nya so ya guys mungkin videonya sampai disini saja makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like-nya share-nya subscribe-nya ya jangan lupa ya bantu sampai 4000 subscriber coy wassalamualaikum see you next time and bye bye the next episode nanti saya bakalan naikin ring lagi ya ke ring yang terbaru coy jangan lupa untuk klik share-nya bye dah sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax